bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam tanda berduri salam perintah semua kepada seluruh petani sawit Indonesia dan juga salam lada salam petani merica seluruh Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah amin oke di video kali ini kawan-kawan kita akan membahas sedikit tentang lada jadi di video kali ini kita bergeser sedikit pembahasan tentang sawit tapi kita akan membahas sedikit tentang merica atau lada oke bagi kawan-kawan yang belum subscribe, belum dibagikan video ini silahkan di subscribe dulu silahkan dibagikan dulu mudah-mudahan video ini nanti punya manfaat bagi kita semua khususnya dalam hal petani lada atau perkebunan sawit dan perkebunan lada kalau sudah kawan-kawan terima kasih jadi kawan-kawan disini kita akan membahas fokus bagaimana tips atau perawatan supaya lada kita itu bisa berbuah maksimal selain proses pemumpukan oke kita lihat dulu kawan-kawan penampakan lada di kebun kami ini jadi kami mempunyai beberapa turus lada beberapa pokok dan mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan produksi yang bagus kebetulan kawan-kawan ini sudah di akhir bulan 6 kita lihat penampakan buahnya ini sudah agak besar sudah berbiji insyaallah nanti dua bulan ke depan kita akan melakukan panen raya mudah-mudahan tidak ada halangan apapun sehingga bisa kita melakukan panen raya jadi kawan-kawan perlu diketahui bahwa lada kami adalah pelada lokal yang berada di kecamatan biatan kabupaten berau yang merupakan juga daerah lumpung lada di Kaltim yaitu di kabupaten berau tepatnya yaitu di kecamatan biatan kita bisa melihat kawan-kawan penampakan buahnya ini adalah parahitas lokal yang tidak kalah dengan parahitas-parahitas unggulan yang ada di Indonesia oke kawan-kawan jadi perlu diketahui ada beberapa hal yang kita harus lakukan dalam hal bertani lada atau berkebun lada selain melakukan proses pemumpukan kita harus juga membersihkan piringannya kawan-kawan yang kami sudah lakukan tadi kita lihat disini jadi tujuannya disini adalah membersihkan piringan kita lihat disini contohnya kawan-kawan nah ini jadi tujuannya membersihkan piringan ini kawan-kawan adalah untuk mengatasi kemungkinan ada kompetisi antara lada dengan rumput artinya kita akan maksimalkan penyerapan unsur hara yang ada di dalam tanah ini kepada lada kita supaya dia tidak akan berkompetisi dengan rumput-rumput yang ada sehingga kita harus membersihkan piringan nah ini adalah hal yang wajib kita lakukan untuk memelihara untuk perawatan lada kita supaya nanti bisa berbuah maksimal jadi kita perhatikan lada kami kawan-kawan nah disini memang insya Allah Alhamdulillah ini buahnya ini tidak terlalu banyak juga tapi juga tidak terlalu sedikit dan Alhamdulillah juga mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan produksi yang bagus jadi kawan-kawan sebetulnya ketika kita sudah membersihkan piringan semacam ini kegiatan penyemprotan atau kegiatan racun rumput yang kita biasa lakukan itu sebetulnya tidak perlu dilakukan apalagi kalau di musim panas semacam ini tidak perlu kita melakukan penyemprotan herbicida atau racun rumput kalau kita sudah melakukan piringan kayak macam begini ya jadi sebetulnya tidak perlu melakukan penyemprotan karena kegiatan pembersihan piringan itu sudah cukup sebetulnya nah kalau kita seandainya itu kebiasaan apa namanya melakukan penyemprotan herbicida itu bisa menyebabkan tanah di kebun kita ini gersang karena apa tidak ada yang menutupi tanahnya sehingga tanahnya itu kering dan nanti pasti akan berakibat kepada lada kita nah itu menyebabkan lada kita itu lama-kelamaan kurus karena apa tidak ada rumput-rumput yang menutup tanah sebetulnya kita harus melakukan pencucian pokok saja atau pencucian piring sangat piringan saja sebetulnya itu sudah cukup sebetulnya nah kalau musim hujan mungkin kita bisa melakukan penyemprotan tapi kuncinya kita harus menggunakan racun kontak atau racun daun saja atau racun pembakar dan dosisnya juga tidak boleh terlalu banyak misalnya kita biasa menggunakan di sawit kita itu 100 cc kita hanya menggunakan 50 cc saja artinya artinya tidak boleh terlalu banyak karena apa akar lada ini sangat sensitif sangat susah sekali lannya ini apa namanya dia sangat sensitif sekali terhadap racun bisa-bisa mengakibatkan lada kita ini mati nah itu salah satu tips juga kepada kawan-kawan semua yang punya lada atau punya merica ketika kita melakukan penyemprotan piringan penyemprotan lada semacam ini kita harus menggunakan racun kontak atau racun yang pembakar saja tidak boleh menggunakan racun akar dan dosisnya juga harus dikurangi setengahnya misalnya 100 kita gunakan 50 cc saja nah itu salah satu tips juga kepada kawan-kawan semua tentang bagaimana perawatan lada selain melakukan pemupukan oke kita lihat perhatikan kawan-kawan ini sudah kami lakukan pencucian piringan tadi di lada kami dan kebetulan ini sudah musim panas jadi kami tidak akan melakukan penyemprotan dikhawatirkan nanti lada kami ini tanahnya yang diada di sutarnya ini kering tandus sehingga nanti bisa mengakibatkan kematian lada yang secara serempak nah itu yang kita bahaya nah itu itu kami share kepada kawan-kawan semua supaya tidak melakukan penyemprotan di musim panas oke kawan-kawan ini adalah penampakan lada kami nah kebetulan disini kawan-kawan ada beberapa pokok disini lada kami ini kami kasih tajar kelor kita lihat penampakannya kawan-kawan ini tinggi sekali nah ini salah satu juga metode penanaman tanpa menggunakan tajar ulin nah bisa kita menggunakan kayu hidup yaitu menggunakan kelor semacam ini jadi keuntungannya kelor ini kawan-kawan apa namanya daunnya itu tidak terlalu berlimpun artinya tidak terlalu gelap kebun kita ini karena kelor itu daunnya kecil kayak gini kawan-kawan kelornya tidak terlalu besar jadi sehingga lada kita ini bisa berproduksi maksimal kayak semacam ini ini sekitar 3 meter kawan-kawan panjangnya tajar kelor ini nah ini salah satu keuntungannya kawan-kawan menggunakan tajar kelor atau kayu hidup semacam ini nah ini kami menggunakan tajar mati atau menggunakan apa namanya menggunakan kayu ulin sebagai tajarnya kita kesana kawan-kawan disitu belum dilakukan pembersihan piringan kita lihat mudah-mudahan di tahun ini harga lada semakin bagus sehingga para petani lada yang ada di daerah kami ini semangat kembali kita lihat penampakannya kawan-kawan ini masih robot sekali harus dibersihkan piringannya tapi alhamdulillah disini buahnya cukup bagus cukup lumayan kita lihat penampakannya jadi untuk teman-teman memang ada beberapa tips tadi yang kami sampaikan itu wajib kita lakukan karena itu salah satu hal yang kita harus perhatikan dalam pemeliharaan lada kita lihat kawan-kawan nah kebetulan turus kami ini kawan-kawan ini agak tinggi ini sekitar 3 meter kawan-kawan ini panjang turusnya sekitar 2 meter setengah kawan-kawan ini panjangnya sehingga buahnya juga ini banyak bisa pul sampai ke atas ini adalah pariatas lokal yang ada di kampung kami di kecamatan biatan kabupaten berau kita lihat penampakannya kawan-kawan jadi ingat kawan-kawan tadi kuncinya selain melakukan pemupukan kita juga harus melakukan yang namanya pembersihan piringan dan ingat juga ketika sudah musim panas lahan lada kita ini tidak perlu kita melakukan penyemperutan kalau kita mau melakukan penyemperutan harus menggunakan racun kontak atau racun pembakar saja tidak boleh menggunakan racun akar karena itu bisa membahayakan lada kita oke mungkin itu saja kawan-kawan sebagai tips untuk petani lada seluruh Indonesia semoga tips kami ini punya manfaat bagi kita semua oke bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi kepada kami silahkan bertanya di kolom komentar insya Allah nanti kami akan merespon nya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih si selamat menikmati